Dari Bapak Bobby Selamat malam Tajam Saya mau bertanya Teman saya yang mau ambil kredit motor Buat usaha Dan dia berpendapat bahwa dia tidak perlu Bayar perpuluhan Dari hasil usaha Selama kredit motor belum lunas Mohon penjelasannya pendeta Itu bantuan ini pendeta Terima kasih untuk Pertanyaannya selamat Malam Saudara Bobby Kalau memang sedang menonton langsung Atau selamat siang sore Kalau menonton siang siaran ulangan Terima kasih pertanyaannya Jadi ada teman Mau kredit motor Tapi berpendapat bahwa Tidak perlu untuk Mengembalikan persepuluhan Selama cicilan motor itu Belum lunas, kira-kira demikian ya Betul pendeta Oke, terima kasih Kita baca saja dulu Satu ayat Mengenai prinsip Persepuluhan Persepuluhan itu dari apa Mari kita baca Dalam imamat Fasal yang ke-27 Ayat yang ke-30 Bolehkah tolong dibacakan Imamat Imamat 27 ayat yang ke-30 Imamat 27 ayatnya yang ke-30 Pendeta Demikian juga Segala persembahan Persepuluhan dari tanah Baik dari hasil benih di tanah Maupun dari buah pohon-pohonan Adalah milik Tuhan Itulah persembahan Sampai lunas Tolong dilihat Apakah pada waktu Apa namanya Menggunakan sepeda motor itu Kalau misalnya motor itu digunakan untuk Mengambil penumpang Dengan Salah satu layanan Prabayar dan lain sebagainya Apakah Sudah mendapatkan penghasilan Atau belum Saya doakan semoga Tiap bulan gak rugi Sebab kalau tiap bulan rugi Itu akan rugi terus Selama mencicil itu Sepeda motor Tapi Bila mana selama mencicil Sepeda motor tersebut Tuhan memberkati Pendapatan yang diterima Bahkan melebihi Cicilan dari sepeda motor tersebut Berarti Ada penghasilan Kalau memang sepeda motor itu Digunakan Untuk Bisnes Dan memberikan penghasilan Kalau misalnya Sepeda motor itu Diambil Untuk Membuat usaha yang lain Jadi bukan sepeda motor itu Yang Yang digunakan sebagai kendaraan Membuat usaha Atau untuk mengambil penumpang Tapi sepeda motor itu Misalnya digunakan untuk Mengambil sayur-sayuran Hasil-hasil Bumi Lalu kemudian dibawa di pasar Dan menjual Berarti Usahanya adalah Berjualan Tapi sepeda motor itu Membantu Waktu berjualan itu Apakah memang rugi terus Setiap bulan Berarti Kalau rugi terus Setiap bulan Berjualan itu Maka sepeda motor Yang sudah dibeli Untuk di kredit itu Tidak ada gunanya Karena dengan adanya Sepeda motor Justru rugi terus Saya percaya Tujuan membeli sepeda motor Supaya usaha lebih lancar Keuntungan lebih banyak Kalau kita Betul-betul percaya Kepada Tuhan Tentu akan ada hasil Dengan adanya Sepeda motor tersebut Dari hasil tersebut Biarlah dikembalikan Persepuluhan Seperti yang Alkitab Katakan tadi Dari hasil Tanahmu Bagi para petani Prinsipnya adalah Bagi usaha Apapun saja Yang Tuhan kehendaki Biarlah Dari setiap hasil Ada persepuluhan Yang dikembalikan Terima kasih 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 Terima kasih